Ya kawan-kawan selamat pagi, pada kali ini kita akan melawat ke Laharatu yaitu di Irunji Aqua Tourism ataupun Irunji Agro Tourism dan cuaca pada pagi ini sangat-sangatlah terbaik walaupun panas tetapi inilah cuaca yang kita perlukan untuk melakukan riadah di kawasan pelancongan community di Irunji Aqua ataupun Agro Tourism kepanasan lah kawan saya dan perjalanan kita ke tempat Irunji Aqua Tourism itu cuma mengambil masa selama lebih kurang 9 hingga 10 menit ya ini dia pemiliknya dan pada perjalanan menuju ke tempat itu lautan kita tengok laut dia sangat awesome lah sangat awesome tidak banyak ombak dan sangat selesah perjalanan ke tempat Aqua ataupun Agro Tourism itu oleh itu kita nikmati perjalanan ini dengan keadaan yang santai sebelum kita sampai ke destinasi tersebut dan yang menariknya di sepanjang perjalanan ini adalah saya tidak melihat ataupun apa ini orang kata nampak sampah-sampah yang terapungah sangat bagus lah untuk turism karena kebersihan itu merupakan salah satu part of turism dan kita sebenarnya sedikit masa lagi akan sampai nuncah di sana kita melihat JT yang akan membawa kita ke tempat Aqua Tourism itu laut yang cantik bebas dengan sampah sesuai untuk riadah ujung minggu ya dan ini dia tempat kita dock apa ini kita punya bot sebelum kita disembak dan terus ke pusat Aqua Tourism ataupun Agro Tourism ini ya jom kita nikmati kawasan ini kita buat tour dulu lah supaya kamu nampak potensi dia dan di depan-depan sampai saya disini kita akan melihat ikan ya ada ikan putih, ikan haruan tasik ada anak-anak keratang, kerapuk, ikan merah pun ada dan aktiviti disini adalah kita boleh mandi disini dan kita boleh memberi makan ikan disini kita lihat ikan-ikan haruan tasik menyambar makanan ya oh awesome, awesome, awesome dan budak-budak atau kanak-kanak juga boleh mandi disini orang dewasa pun boleh dan kalau ada kamera underwater bolehlah ambil gambar sambil menyelam di kawasan ini ya dan air yang jernih tengok ikan itu makan aduh memang awesome lah harus dilawati jika anda berada di Lahadatu memang ikan dia besar-besar tapi tidak merbahayalah boleh mandi bersama ikan jadi pengalaman seperti ini bolehlah kita nikmati di Runji Aqua atau Agro Tourism di Lahadatu ini di Pulau Sakar ya 9 minit boat ride ke tempat ini dari Pekan Lahadatu ya selepas kita melihat ikan ini mari kita tinjau apa yang ada lagi di kawasan ini ya dan di kawasan ini merupakan tempat pembiakan ikan juga yaitu berjenis-jenis ikan lah ada ikan siakap ataupun selunsung kerapu, ikan putih dan lobster pun ada ya jadi bukan sahaja dari segi Aqua atau Agro Tourism disini juga merupakan pusat Education Tourism jadi jangan kasih laba bah marilah lawatlah tempat ini dan sepotlah lancungan luar bandar yang ada di Lahadatu ini ya seperti yang saya katakan tadi jika anda ada kamera underwater boleh menyelam dan mengambil video ataupun gambar dengan ikan-ikan yang sangat mesra pelawat ini wah tengok haruan tasik sangat besar ya dan dia selalunya sangat suka menyambar makanan yang akan diberikan dan saya difahamkan di kawasan ini cuma dibuka pada pukul seawal pukul 7 sehinggalah pukul 5 petang setiap hari lah jadi jika anda ingin melawat disini datanglah awal pagi karena saya difahamkan mandi dengan ikan awal pagi airnya akan lagi jernih ya dan disini juga disediakan pelampung ataupun life jacket lah dan juga boleh juga menempah makanan ikan segar disini ya jadi package-package itu bolehlah bertanya dengan pemiliknya disini kalau itu kawan-kawan yang belum pernah datang sini ataupun yang sudah datang datanglah sekali lagi lawatlah tempat ini jangan lepaskan peluang kerana bagi saya tidak lengkap lawatan kita di Lahadatu tanpa melawat tempat ini yaitu Irunji Aqua ataupun Agro Tourism wah lihat ikan-ikan putih dia sangat sangat mantap sangat awesome ikan merah pun ada mana sudah haruan ini haruan tasik ini dia haruan tasik macam kotok kampung lah kali disana lepas itu mari kita tinjau tempat ini ya kita akan dapat menyusur laluan ini yang sangat mantap selamat dan di kawasan ini sangat luas kita beli berenang di kawasan yang diletakkan jaring ini dan di jaring-jaring di sebelah kiri kanan ini merupakan pembiakan ikan yang bila sudah dewasa akan dituai ataupun di haves dan dijual kepada pembeli-pembeli yang ada di Lahadatu ataupun di luar Lahadatu dan bagi saya sesiapa sejang melawat tempat ini sebelum melakukan kegiatan mandi-manda dengan ikan bolehlah membuat tour dengan pemilik tempat ini iaitu Tuan Irunji dan memberikan supaya dia dapat memberikan explanation penerangan tentang kawasan ini dan di sini bolehlah juga ditidur di sini jika mau dan juga bolehlah tempat mini dewan untuk makan di sini jadi inilah dia kawasan dia selamat datang ke Irunji Aqua Turism atau Agro Turism Pulau Sakar Lahadatu dan bila saya memasuki mini ofis di sini memang telah banyak pengiktirafan yang telah diterima oleh tempat ini di atas usaha-usaha untuk mempromosikan pelancongan luar bandar ataupun pelancongan yang berseskan Aqua Turism ataupun Agro Turism di Pulau Sakar Lahadatu ini oleh itu jangan kita lepaskan peluang untuk lawat tempat ini dan menyokong ataupun to support community turism yang ada di sini dan kawasan ini memang memang luas saya difahamkan lebih daripada 3 ekar kawasan ini dan di hujung sana adalah tempat mengambil gambar dimana ada diletakkan logo tempat ini jadi bagi sesiapa yang belum pernah datang sini yang tidak tahu tempat ini jangan lepaskan peluang hubungilah Tuan Irunji dan rencanglah lawatan Anda ke tempat ini ya tempatnya cantik bersih lagi saya difahamkan moving forward akan disediakan kayak berkayak di tempat ini untuk berkayak berkayak sangat sesuai sebab keadaan laut yang tidak bergelora ataupun berombak jadi sangat sesuai untuk berkayak dan inilah maskot bagi tempat ini yaitu maskot ikan dan wajib untuk mengambil gambar disini I was here jadi bagi yang berada di luar lahadatu semoga video ini akan memberikan Anda input di mana untuk melawat kawasan mana untuk dilawati di lahadatu yang menjurus kepada aqua atau agro tourism dan juga education tourism malah food tourism pun ada sebab dengan kehendak Anda sendiri kita boleh berbincang dengan pemiliknya Tuan Irunji untuk menghidangkan juada masakan ikan-ikan yang segar dan disini pula adalah kawasan tempat pembiakan ikan kerapu ya keratang dan saya difahamkan ada seekor ikan disini ya keratang yang boleh mencecah beratnya dalam 30 kilo sangat besar dan dicampurkan dengan ikan siakap atau selunsung dan ikan putih disini jadi memang seronok bagi saya yang pertama kali datang sini memang saya teruja ataupun I'm so excited to actually witness the commitment from Tuan Irunji untuk mengujudkan tempat ini memberikan satu kelainan di lahadatu kita nampak nampak kamu itu keratang itu besar dia tengah oh dia sudah memakan ikan makanan ikan juga jadi jangan lepaskan peluang datanglah disini dan sebentar lagi kita akan mendengar interview dengan pemiliknya yaitu Tuan Irunji ya sekarang ini kita berada di Irunji Agro Tourism Lahadatu akhirnya sampai juga disini dan oleh itu bersama saya adalah pemilik tempat ini yaitu Tuan ataupun Bundahing Irunji yang akan derangkan tentang latar belakang harapan dan apakah perancangan masa depan tempat yang semakin mendapat perhatian di hati pelawat-pelawat tempatan dan mungkin satu hari nanti luar negara dan mari kita bersama dengan Tuan Irunji jadi apa kabar Tuan Irunji Jokalampailo ya jadi kita mengucapkan terima kasih kerana apa ini mempelawa kami datang disini jadi mungkin tanpa membuang masa dan satsul-satsul mungkin Tuan Irunji boleh memperkenalkan tempat duni bila ditubuhkan dan apakah nama kenapa dia dipanggil Irunji Agroturism tempat ini ditubuhkan pada tahun 2016 2016 pada mulanya dia berkonsipkan aquaculture untuk menternakan ikan saja tapi oleh kerana macam dia ramai pelawat datang sini dia tersusun jadi kemudian pelancongan negeri Sabah dia mau minta sama jabatan perikanan satu mentor perikanan lah di daerah-daerah yang boleh diketengahkan sebagai satu konsep agroturism jadi di lahad-daerah salah-salah salah satu sini tempat saya ini doang doang pilih jadi pada masa sekarang ini dia punya konsep sudah bertukar yaitu Irunji Agroturism dengan dia punya maskot yaitu IR bermaksud Irunji Aquaturism wah itu dia tuan-puan IA Irunji Aquaturism jadi dia punya ikan pun macam Nemo juga sangat cute jadi kenapakah dia dipanggil Irunji ini Irunji ini sebetulnya saya punya nama saya punya nama jadi bermaksud ini tempat pemeliharaan ikan bermaksud aqua jadi saya usahakan itulah dia namanya Agro Irunji Agroturism sangat kreatif ya tuan-puan dimana itu merupakan boleh dijadikan satu brand jenama yang mungkin akan menjadi satu jenama utama pelancongan agroturism di Lahad Datau ini jadi apakah harapan jangka panjang Irunji Agroturism ini di Lahad Datau ini harapan saya Irunji ini semoga dia mendapat salah satu tempat pelancongan di daerah Lahad Datau dimana di daerah Lahad Datau salah satu-satunya yang berkonsifkan agroturism yaitu Irunji Agroturism ya tuan-puan bagi yang belum pernah datang sini dan yang sudah pernah datang sini datang lagi yang belum pernah datanglah melawat tempat ini dimana kita akan dapat melihat berjenis-jenis ikan di sini mandi dengan ikan mandi dengan ikan putih harapan tasik dan boleh memberi makan ikan ratang yang mencecah 30 kilo dan boleh juga mendapat penerangan daripada tuan Irunji jenis-jenis ikan sini dan dia juga merupakan satu pelancongan merasaskan pendidikan aqua marine yang ada di sini jadi untuk mengakhiri temubual kita ramah mesra kita apakah pesanan tuan Irunji pemilik tempat ini kepada pelawat yang belum pernah datang di sini pesanan saya pada pelawat-pelawat yang belum datang sini dengan tersibarnya ini yang belum datang sudah datang yang sudah datang kalau boleh datang lagi dan jika ada pelawat-pelawat yang ingin merasakan masakan ikan fresh masakan ikan segar boleh juga disedakan di sini ya di sini memang begitu semua ada pikis makan pikis mandi semua ada di sini jadi kalau mereka ingin mengetahui lagi dalam tempat ini apakah alamat facebook yang ada pada di tempat ini alamat FB FB Irunji Agro Agro Turism ataupun Irunji Aquaculture itu tertera itu dia tuan puan jadi jika anda ingin datang di sini dan ingin menghubungi tuan Irunji mungkin tuan Irunji boleh kongsikan nombor telepon siapa-siapa yang mau datang sini dan berkunjung ke Irunji Agro Turism boleh call saya di nomor 013 89 63 808 ya itu dia nomor telepon jangan kasih lama orang bilang datanglah di Alhadatu Alhadatu ini bukan saja terkenal dengan wildlife di Tabin dengan madai dan sebagainya juga jangan lupa bertandang ke pulau Sakar ini di Irunji Agro Turism untuk mengetahui ataupun menikmati keindahan laut keindahan ikan-ikan dan juga ikan segar oleh itu saya Nailoj Mij oleh itu terima kasih kepada tuan Irunji lambai-lambai sikit ya itu dia lambayan mesra daripada pemilik dan jangan lupa datang di Alhadatu dan datang melawat tempat ini dan saya Nailoj Mij salam dari saya terima kasih terima kasih selamat menikmati